Intro Pemerintah Kota Banjarmasin bekerja sama dengan Polesta Banjarmasin menggelar bazar pasar murah di halaman balik Kota Banjarmasin Jalan R.E. Marta di Nata Banjarmasin Tengah Warga pun terlihat rela antri hingga berjam-jam agar bisa mendapatkan sembako dengan harga murah tengah hari Kamis 21 September 2023 Pemerintah Kota Banjarmasin bekerja sama dengan Polesta Banjarmasin menggelar bazar pasar murah halaman balik Kota Banjarmasin Jalan R.E. Marta di Nata Banjarmasin Tengah Warga terlihat rela antri hingga berjam-jam agar bisa mendapatkan sembako dengan harga murah tengah hari Kamis 21 September 2023 Kepala Dinas Perdagangan Wan Perindustrian Banjarmasin Ihram Muftazar mewetakon di Prima TV di salah-salah kegiatan memadahkan kolaborasi pasar murah sebagai salah satu rangkaian kegiatan dalam memperingati hari jadi Banjarmasin ke-497 dilaksanakan di beberapa titik yaitu di kawasan halaman balik Kota Banjarmasin kawasan Kuba Habib Basiri kawasan makam Sultan Suryansahwan halaman Gedung Chandra Pasar murah yang dilaksanakan di beberapa titik ini menurut Ihram Muftazar sebagai upaya menekan laju inflasi daerah dengan tujuan untuk meningkatkan daya beli warga dengan harga kebutuhan pokok yang lebih terjangkau Untuk kegiatan pelaksanaan pasar murah berkolaborasi dengan Polesta Banjarmasin antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan Polesta Banjarmasin ini sudah yang kelima yang pertama kalau tidak salah di Kuba Habib Basiri yang kedua di Makam Sultan Suryansah di Basis Sultan Suryansah yang ketiga di Gedung Chandra keempat di KT3 dan yang kelima sekarang ini merupakan bentuk kolaborasi ekstra helik yang terakhir antara Pemerintah dengan Pemerintah Pemerintah Kota Banjarmasin dengan Polesta Banjarmasin Kita mengistilahkannya trilogi pengendalian inflasi daerah yang mana dalam trilogi pengendalian inflasi daerah itu ada tiga hal yang kita lakukan yang pertama adalah penguatan informasi terkait dengan harga bahan pokok dan penting itu kita lakukan tiga kali dalam seminggu kita turun ke lapangan melakukan monitoring harga di pasar-pasar khususnya pasar-pasar di Kota Banjarmasin untuk melihat kenaikan harga-harga komoditas khususnya bahan pokok yang ada di Kota Banjarmasin dan yang kedua kolaborasi ekstra helik untuk pelaksanaan pasar murah ini salah satu contohnya kita berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Polresta juga dengan Bulog mudah-mudahan semakin banyak kolaborasi semakin banyak titik pelaksanaan pasar murah dan semakin banyak masyarakat penyumuman depaat yang terdampak dengan pergiatan ini dan yang terakhir adalah kerjasama antar daerah Ida salah seorang warga mengaku mengantri mulai pukul 15 hingga pukul 17 wta hanya untuk mendapatkan baras dengan harga lebih murah menurut Ida harga sembako nang berisikan minyak lamak gula pasir wan lainnya ini biasanya bila ditukar di pasaran mencapai 65 ribu rupiah namun di pasar murah ini hanya sekitar 40 ribu rupiah Pian, dari jam berapa tadi ngantri? dari jam 3 ini dapatnya sampai jam berapa ini Bu? sudah jam? tidak tahu jangan pakai kubun kalau jadi kalau ada kubun kan di wilayah ini lama kah tadi menunggu Bu? Pian, lama kah tadi menunggu nih? lumayan lumayan lama ini jam berapa? jam 5 2 jam dapat berapa kupon tadi Bu? dari kelurangan dapat 1 habis itu ketemu kawan tadi barinya 1 harganya berapa Bu? dari 65 jadi 40 ribu ini artinya? jadi potongan 25 ribu cukup terbantu dengan potongan ini Bu? alhamdulillah thank you